Oke pemeriksa, kembali lagi dengan saya Anang Putuh, Mimin Jaban Media Kami akan memberitakan tentang para netigen yang sangat kreatif sekali Mengomentari para pejabat yang sedang mencoret-coret di dinding Ada pun ini liputannya Wih, cecak wih! Tertahulah rekaman ini Beberapa hari ini terlihat banyaknya memik para pejabat sedang coret-coret di dinding Kalian tahu penyebabnya? Di antaranya ini nih Bawang ya bawang, nek diulek ya hancur Berjuang ya berjuang, nek ratirgane ya mundur Kalau diartikan bahasa banjar, bawang ya tetap bawang Kalau dipirik, tetap juga hancur Berjuang ya berjuang Mun kada dihargai, ya mundur Nah, ahai! Ini yang selanjutnya, turwo! Kangenmu rakanggu Di bahasa banjar kan, guring aja ikam Karindangan ikam tuh gak terpakai Ini sombong, nah yang selanjutnya adalah Cedak Tresno, banget! Pacar, duduk Ini kalau diartikan bahasa banjernya ya Tresno itu cinta Atau ketujuh, ketujuh aja lah Banar, pacar Lain Hmm, kasian Nah, yang selanjutnya Yang selanjutnya Story-nya, story-nya semangat Semangat Wongnya semaput Nah, story-nya Semangat Orangnya siup Nah, yang ini nih Nisa Sabian I love you so much ya Nisa Sabian I love you so much Lebih dari ratusan orang secara bergantian Bercoret-coret di dinding jembatan Ke Dung Kandang Kota Malang Tidak ada yang melarang Sebagian besar diantaranya mereka adalah Para pemimpin daerah kota setempat Isi coretan itu beragam rupa Sebagian besar adalah tulisan yang saya disebutkan tadi Wali kota Malang Suti Aji turut hadir dan mencoretkan simbol titik Menggunakan cat semprot Mungkin kita menyembah tuh pilok lah Nah Aksi curut-curut masal itu Merupakan bagian dari graffiti di jembatan Kedung Kandang Kota Malang Tujuannya mempercantik jembatan yang baru selesai dibangun Pada akhir tahun lalu Dengan menghabiskan anggaran sebesar 51 miliar rupiah Amun di banjar nih Kayaknya teparakan gabin 51 miliar tuh Amun banjir Randam makan gabin tuh Nah surut tamak banjar Sebanjaran surut Ini nih pak wali kota membuka peresmian Coret-mencoret Filosofinya titik Kita harus fokus Berangkat dari satu titik Menuju ke satu titik Wali kota Malang Suti Aji menjelaskan peratannya Berupa simbol titik Itu pada Senin 15 Maret 2021 Pemerintah kota Malang Memilih graffiti Sebagai satu cara Mempercantik penampilan jembatan Kedung kandang Harapannya adalah Setiap pengendara yang melintas Di salah satu titik pada Telau lintas itu Bisa membaca pesan yang tertulis Kata beliau Orang yang melihat bisa membaca pesan-pesannya Lalu membuat sikap berubah Menjadi lebih baik Ujar Amang Suti Aji Program graffiti itu sendiri Didukung oleh salah satu Perusahaan cat Ternama di kota Malang Bagian dari tanggung jawab Sosial perusahaan Tentunya masih sama Tentang pengecatan Tapi yang mungkin lebih istimewa Konsepnya disini graffiti Jadi karena kita melihat Memang komunitas graffiti ini Ada dan eksis Makanya saya usulkan ke Pak Wali Mungkin komunitas ini Bisa diwadahi Makanya kita panggil mereka Kita minta mereka Untuk graffiti Jembatan Kedung kandang ini Tentunya Pak Wali minta Ada pesan-pesan Yang bisa disampaikan Yaitu tema malangan Dan juga pesan dari pandemi ini Sehingga masyarakat bisa sadar Mengenai pandemi ini Bisa lebih berhati-hati Dan bisa diingat Kalau 2020 dan 2021 ini Ada pandemi Perusahaan itu terlibat Membantu pengecatan Kampung warna-warni Jodipan Kampung biru Kampung putih Dan playover Arjo Sari Sutiaji mengapresiasi Sepenuhnya pilihan lokasi graffiti Di jembatan Kedung kandang Sebuah jembatan Yang baru diresmikan Pada malam pergantian Tahun di 2020 ke 2021 Di sisi lain Orang nomor 1 Di penkot malang itu Mengecam aktivitas graffiti liar Secara tidak langsung Kami mengecam Coletan di dinding Milik orang yang Nilai selinya Helang Rujar Sutiaji Bagi Sutiaji Tindakan coletan Atau graffiti liar itu Tidak sesuai Nurani Dan mengabaikan Sisi kemanusiaan Sebab Dilakukan tanpa izin Dari pemilik Atau pengelola dinding Yang dicoret secara liar Karena itu graffiti liar Tidak dapat Dibenarkan Untuk kebutuhan graffiti Di jembatan Kedung kandang Bakal dibantu Sebuah perusahaan Cat disiapkan Sebanyak 1 ton Cat dinding Untuk cat dasar Dari jembatan Serta sebanyak 3.400 kaleng cat semprot Pemkot Menggandeng komunitas Untuk kegiatan graffiti Tersebut Ini ada bonus video Dari acil-acil Jable Subelah Namun penjelasannya Yang mungkin lebih Menarik dari Ampun ulun Kayak itu Cuman ya Oke lah Ya ampun Lagi rame banget Netizen yang maha kreatif Membuat meme-meme Pada foto saat Kepala kejari Kota Malang Melakukan simbolis Penorehan graffiti Ya bisa dilihat Ini beberapa diantaranya Adanya meme-meme ini Sampai dikomentari Oleh pak wali kota juga Well Tempok-tempok Yang letaknya Di jembatan Kedung kandang ini Kini sudah mulai Dihiasi oleh Graffiti-graffiti Yang keren-keren Yap Torean sebelumnya Hanyalah simboli saja Yang nantinya Akan dipercantik lagi Oleh para bomber Graffiti yang dibuat Menunjukkan Ciri khas Dan identitas Kota Malang Koordinator komunitas Mala Graffiti Movement Cunas menuturkan Karya-karya seni graffiti Dari para bomber Bertema 3B Yaitu Balbalan Benbenan Dan balapan Oh iya Mengingatkan juga ya Jangan sampai Graffiti yang sudah indah ini Dirusak atau dicoret Terima kasih Terima kasih sudah menonton Lawas Tidak mengupload video Mungkin karena Dalam bulan-bulan ini Dan seterusnya Insya Allah Setiap Dari akan upload video Karena admin sudah Santai Tidak ngapa-ngapain Tidak ngapa-ngapain Tidak ngapa-ngapain Ya harus ngapa-ngapain Bikin konten Agar subscriber-subscriber Seperti Bubuhan Pian Selalu support channel kami Jangan lupa Subcribe Dan yang lain-lain Kayak itu Jadi seujurnya Ya Itulah Terima kasih Sudah menonton For watching Setiap Kali ini Mimin akan Fokus Di channel Aja Karena mungkin Tidak akan kemana-mana Ya Oke lah Ya sudahlah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke